Intro Halo saya Jansu Dablovers, jumpa lagi bersama saya Yoda dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat bawang goreng yang renyah dan super mudah Sasa Lovers pernah menaburkan bawang goreng pada masakan? Nah ini wajar banget, karena rasa bawang goreng ini akan memberikan kenikmatan tersendiri pada makanan tersebut dan wajar juga kalau misalnya kita pasti menyetoknya di rumah namun kalau misalnya kita beli bawang goreng yang sudah jadi, harganya lumayan mahal loh Nah daripada beli, lebih baik kita membuatnya sendiri yuk di rumah Langsung saja simak tips berikut ini Gunakan jenis bawang sumenep atau brebes Untuk membuat bawang goreng renyah tahan lama, kita bisa menggunakan jenis bawang sumenep atau brebes Keduanya punya bentuk agak kecil, lonjong dan kadar airnya cenderung sedikit Rasanya pun manis hingga enak dibuat bawang goreng Bawang merah brebes, bahkan punya kelebihan pada aroma yang lebih menonjol Yang pertama adalah iris Iris tipis bawang merah goreng Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis Jika terlalu tebal, bawang mungkin renyah di luar tapi masih basah di dalam Kalau sudah begini, kerenyahannya tidak bisa tahan lama Yang kedua, keringkan sebentar Setelah dipotong, tata melebar di atas tampah Biarkan dulu supaya mengering dan kadar airnya semakin berkurang Kurang lebih selama setengah jam Cara ini membuat renyahnya bawang goreng bisa bertahan lama Yang ketiga, taburkan tepung maizena Taburkan sedikit tepung maizena di atasnya untuk perrenyah Sedikit saja Kalau kebanyakan bisa jadi hasilnya mirip bawang merah goreng tepung Yang keempat, goreng dengan minyak kelapa Untuk bawang goreng yang renyahnya tahan lama, gunakan minyak kelapa Bisa juga menggunakan minyak saiz biasa, tapi renyahnya tidak bisa bertahan seperti minyak kelapa Masukkan bawang merah pada saat minyak telah panas Goreng dalam api kecil saja sambil terus diaduk supaya matanya merata dan kering betul Dengan begini, bawang merah goreng bisa renyah tahan lama Yang kelima adalah angkat sebelum coklat Segera angkat bawang merah begitu warnanya sudah kemasan Jangan menunggu sampai coklat karena proses pematangan bawang merah masih terus berlangsung setelah diangkat dari minyak Nantinya bawang yang kemasan itu akan mencoklat kemudian Yang keenam atau yang terakhir adalah Bawang merah sebaiknya dibayarkan dulu di atas penirisnya untuk beberapa saat Jangan langsung dituang di atas kertas minyak Minyak yang meresap di atas kertas akan mengenai bawang merah membuatnya basah dan akhirnya tidak terlalu renyah Tidak sulit kan membuat bawang merah yang renyahnya tahan lama? Nah, saya selesai sudah bisa kan membuat bawang goreng yang renyah Jangan lupa diperhatikan di rumah ya And also don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel Bye-bye